Kuasa salib Tuhan yang menguduskan kami, menyucikan kami, melayakkan kami, dan bahkan menyuntikkan kebenaran Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami datang kepada Tuhan sebagai anak-anakmu, sebagai masterpiece-nya Tuhan yang Tuhan ciptakan dalam Kristus Yesus. Dan kami pada pagi ini kembali kami rindu firman Tuhan kembali mengajar kepada kami, mendidik kepada kami, untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh kuasa salib Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan tolong hambamu di tengah-tengah segala keterbatasan dan kelemahannya, dan kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sudah shalom. Kembali kita datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita sampai di minggu keempat dari lima minggu, rangkaian lima minggu kita merenungkan bersama-sama misi dari gereja kita. Dan hari ini kita merenungkan tentang pelayanan yang inspiratif. Hari ini membuka alat kita dari Efesus 2, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita menyimak bersama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Tapi Ibu sudah sebagian dari kotbah pada pagi ini akan diambil dari sebuah buku yang judulnya The Purpose Driven Life. Tulisan dari pendeta Rick Warren. Sudah-sudah mangkok yang di pinggirnya ada gambar ayam jagonya. Siapa yang belum pernah lihat mangkok ini? Saya yakin kita semua pernah lihat ya. Bahkan sering lihat. Bahkan mungkin punya satu di rumah, beberapa di rumah mungkin. Sudah-sudah saya kemarin coba cek harganya di toko online. Sudah-sudah saya bisa tebak harganya satu ini berapa? Satu mangkok. Kira-kira berapa? Sudah harganya cuma Rp6.000 sampai kira-kira Rp10.000. Per mangkok ya. Cukup murah. Gak mahal, bahkan mungkin sangat murah harganya. Sudah kalau kita makan di warung bakmi misalnya ya. Kita kemudian makan pakai mangkok ini. Dan tiba-tiba kita gak sengaja jatuhkan mangkok itu dan pecah berkeping-keping. Kira-kira yang jual bakmi itu akan ngomong apa? Paling-paling dia ngomong dan senyum. Udah lah Neng, gak apa-apa Neng. Gak seberapa kok harga mangkoknya. Jauh lebih berharga senyuman manisnya Neng. Padahal dalam hatinya untung cantik loh. Kalau enggak, gue disuruh ganti itu mangkok. Nah sudah-sudah inilah ciri-ciri barang yang diproduksi secara massa. Ada istilah produksi massa. Dibuat banyak sekali dengan harganya murah. Bentuknya kan persis sama kayak begitu. Kemudian kalau rusak pun gak apa-apa. Karena tinggal digantikan dengan barang lain yang sama-sama murahnya. Ini namanya barang produksi massa. Tapi beda dengan mangkok kecil ini. Sudah-sudah ini adalah cawan atau cangkir. Yang juga ada gambar ayam di pinggirnya. Gambar ayam jago juga. Plus ayam betina disitu nanti ada gambar, ada lukisannya. Sudah-sudah ini juga adalah mangkok ayam kecil. Tapi bukan sembarangan mangkok. Ini adalah cawan atau cangkir yang dibuat pada abad ke-15 di zaman dinasti Ming di Tiongkok. Sudah-sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Barang ini dijual di satu pelelangan di kota Shanghai. Dan terjual seharga 36 juta dolar. Atau sekitar 430 miliar rupiah. Sudah hampir setengah triliun rupiah. Cuma buat mangkok kecil dia gambarnya ayam jago. Kenapa begitu? Karena gelas ini dibuat pada zaman Kaisar Chenghua dari dinasti Ming yang memerintah di tahun 1465 sampai 1487. Sudah-sudah gelas ini dijuluki juga dengan, bukan gelas. Cangkir ini dijuluki dengan cangkir ayam. Karena ada lukisan ayam jantan dan ayam betina kecil di bagian luarnya. Ini hasil karya yang sangat indah. Karena ini adalah cangkir khusus pesanan Kaisar. Untuk minum dia dan keluarganya. Dan hanya dibuat beberapa. Tidak banyak dibuat. Sudah-sudah kalau kita umpamanya ya. Kita kalau minum dari cangkir ini misalnya. Kemudian tidak sengaja jatuh. Kemudian pecah berkeping-keping. Kira-kira yang punya cangkir ini akan ngomong apa kira-kira? Tidak apa-apa lah Neng. Tidak seberapa harganya. Lebih berharga senyuman manisnya Neng. Apakah begitu? Tidak mungkin sederhana. Dia sebelum itu terjadi. Dia pasti tidak akan kasih cawan ini ke sembarang orang. Dia tidak akan kasih cangkir ini ke orang-orang seperti kita begini. Dia pasti akan simpan baik-baik. Mungkin di wadah ada pajangan yang khusus. Yang orang tidak bisa pegang sembarangan. Karena ini bukan barang produksi masa. Ini adalah masterpiece. Sebenarnya masterpiece adalah sebuah karya yang dihasilkan dengan keterampilan yang luar biasa. Dan biasanya tidak banyak di dunia ini. Cuma ada beberapa. Cangkir kecil ini. Yang mahal sekali ini. Sebenarnya benda hasil produksi masa itu harganya murah. Tapi benda masterpiece seperti ini. Itu harganya bisa sangat mahal. Benda hasil produksi masa kalau rusak, ya enggak apa-apalah. Tinggal digantiin dengan barang lain yang sama-sama murahnya. Kalau masterpiece ini rusak, itu enggak ada gantinya. Sebabnya sebuah masterpiece akan disimpan baik-baik. Bahkan disimpan tempat yang istimewa, yang spesial. Dan benda-benda masterpiece seperti ini diciptakan dengan tujuan yang khusus. Ada fungsi yang khusus. Ada jadi alat yang khusus untuk orang-orang yang khusus juga. Sebenarnya begitu juga dengan orang Kristen. Orang-orang Kristen adalah ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Dan kita diciptakan dengan tujuan dan fungsi yang juga khusus dan spesial. Kita diciptakan untuk punya peran. Untuk melayani dan jadi berkat. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen yang dia enggak sadar bahwa dia adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan dia enggak sadar bahwa dia punya peran khusus. Dia punya fungsi yang khusus, yang istimewa. Akhirnya ada banyak orang Kristen ngomong begini dalam hatinya. Saya cari gereja yang bisa penuhi kebutuhan saya. Saya cari gereja yang bisa melayani saya. Saya cari gereja supaya nanti waktu ada keluarga saya kedukaan, ada yang melayani. Saya cari gereja supaya kalau ada sakit, kalau saya sakit ada yang doakan. Saya cari gereja kalau supaya saya pas lagi ngambek, enggak mau ke gereja, ada yang datang dan bujukin saya di rumah supaya datang ke gereja lagi. Sebenarnya enggak banyak orang Kristen yang punya pikiran begini. Saya cari tempat untuk bisa melayani dan jadi berkat di situ. Sebenarnya enggak banyak orang Kristen kayak begini. Saya cari gereja supaya saya bisa jadi berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan di gereja itu. Tidak banyak orang Kristen yang berpikir begitu. Sudah Tuhan enggak menciptakan kita sebagai masterpiece, hanya cuma kita jadi konsumen. Yang cuma ongkang-ongkang kaki, pengangguran secara rohani. Tapi supaya kita punya peran, supaya kita melayani dan jadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Untuk orang lain, untuk saudara-saudara seiman yang lain. Sudah ayat yang tadi kita baca, berkata begini. Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, sudah dalam bahasa aslinya, kata buatan Allah ini, itu bisa diterjemahkan jadi masterpiece-nya Allah. Masterpiece-nya Allah. Saudara-saudara kita, saudara dan saya adalah orang-orang percaya bukan hasil produksi masa yang murahan, yang enggak ada nilainya. Sampai-sampai kalau kita rusak pun tinggal diganti dengan barang yang lain yang murah juga. Tapi kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Yang diciptakan dalam Yesus Kristus. Dan cuma ada satu di dunia ini. Yang kalau rusak, yang kalau tidak mau melayani, maka tidak ada lagi yang bisa gantikan. Tidak ada cadangannya, setelah-setelah. Setelah kita diciptakan di dunia ini bukan cuma untuk habis-habisin oksigen dengan nafas kita. Kita diciptakan di dunia ini bukan cuma penuh-penuhin kuburan waktu kita mati nanti. Bukan cuma penuh-penuhin rumah sakit waktu kita lahir. Habis-habisin makanan di dunia ini. Bukan, setelah-setelah. Tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik inilah pelayanan kita. Pelayanan kita. Setelah Tuhan menebus kita untuk jadi perpanjangan tangannya di dunia ini. Dan pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi bukti bahwa kita adalah benar-benar orang yang sudah diselamatkan. Setelah di dalam firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Setelah kita tidak punya kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk melayani orang lain. Maka sudah seharusnya kita bertanya-tanya kepada diri sendiri. Apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Setelah hati yang diselamatkan adalah hati yang rindu untuk melayani. Terus sekali lagi. Hati yang diselamatkan adalah hati yang rindu untuk melayani. Kalau kita tidak punya hati yang rindu untuk melayani. Maka pertanyaannya adalah apakah hati kita sudah diselamatkan. Setelah panggilan untuk melayani bukan cuma untuk hamba Tuhan. Bukan cuma untuk rohaniwan. Tapi semua orang percaya tanpa kecuali. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Setelah GK Ision punya visi. Yaitu inspired by the word to inspire the world. Diinspirasi oleh firman Tuhan untuk menginspirasi dunia ini. Dan untuk mencapai visi itu kita punya lima cara. Yaitu ibadah yang inspiratif. Persekutuan yang inspiratif. Pemuridan yang inspiratif. Pelayanan yang inspiratif. Dan penginjilan yang inspiratif. Nah hari ini kita fokuskan pada pelayanan yang inspiratif. Nah saudara dan pelayanan yang inspiratif. Di GK Ision akan bisa terwujud. Kalau setiap anggota jemaat tanpa kecuali. Tahu persis. Apa yang jadi desainnya Tuhan untuk dikerjakannya. Tahu persis apa yang harus dikerjakannya dalam pelayanannya. Dan dengan setia mengerjakan itu. Terus saya ulangi lagi kalimat ini. Pelayanan yang inspiratif adalah setiap anggota jemaat. Tanpa kecuali. Dia tahu persis apa yang harus dikerjakan dalam pelayanannya. Dan dengan setia mengerjakan. Menghidupi pelayanan itu. Sudah mungkin sebagian dari saudara bertanya begini. Bagaimana saya bisa mengerjakan pelayanan yang pas. Sedangkan saya sendiri gak tahu apa itu pelayanan yang pas buat saya. Nah saudara untuk bisa tahu pelayanan yang pas untuk kita masing-masing. Ada lima hal yang perlu kita sadari. Yaitu satu lima hal yang disingkat dengan S-H-A-P-E. Dalam bahasa Inggris adalah shape. Shape itu bentuk. Tapi dijabarkan kelima kata. Yaitu spiritual gift atau karunia rohani. H itu adalah heart atau hati. A adalah abilities atau kemampuan. P adalah personality atau kepribadian. E adalah experiences atau pengalaman. Nah sudah kita akan perhatikan satu persatu. Untuk menemukan apa di dalam hal apa kita melayani Tuhan. Yang pertama sudah spiritual gift. Satu karunia rohani. Nah sudah setiap orang itu diberikan Tuhan satu karunia rohani minimal satu. Kita gak bisa pilih-pilih karunia rohani. Karena karunia rohani adalah dianugerahkan oleh roh kudus. Kepada setiap orang percaya. Nah sudah di bulan April tahun lalu. Kita gereja kita mengadakan tes karunia rohani. Dan dari tes ini kita bisa tahu. Apakah kita ini punya karunia rohani misalnya administrasi. Atau manajemen misalnya. Atau keterampilan tangan. Atau melayani lewat seni misalnya. Atau karunia memberikan kekuatan. Memberikan penghiburan. Atau mengajar. Atau memimpin. Atau berkata-kata dengan hikmat misalnya. Dan banyak lagi. Setelah dengan tes itu kita bisa tahu. Apa sih karunia rohani saya. Dan kalau gereja kita mengadakan tes karunia rohani lagi. Saya mengajak kita untuk ikut. Supaya masing-masing kita. Bisa tahu apa karunia rohani kita masing-masing. Ini adalah huruf yang pertama. S. Spiritual Gifts atau karunia rohani. Yang kedua adalah H. Heart atau hati. Apa itu hati? Setelah hati adalah minat atau hasrat atau harapan yang kita punya masing-masing. Hati adalah sumber segala motivasi kita. Apa yang kita suka kerjakan. Apa yang paling kita pedulikan. Itu adalah hati. Setelah kita punya semacam hasrat atau minat. Dan waktu kita mikir tentang itu. Kita punya semangat. Kita punya antusiasme. Ada emosi yang kuat pada hal-hal tertentu. Tapi hal-hal yang lain kita gak terlalu peduli. Karena buat kita membosankan hal-hal yang lain. Tapi untuk hal-hal tertentu kita punya hasrat, punya minat. Nah serta-serta contohnya kalau ada orang yang berurusan sama anak kecil itu bisa semangat sekali. Itu luar biasa antusiasnya. Ada orang lain yang kalau urusan sama anak kecil melelahkan buat dia. Tapi buat orang itu mungkin kalau berurusan dengan orang yang sudah lanjut usia. Dia senang sekali. Setelah itu yang namanya heart. Hati. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita melayani Tuhan dengan hati kita. Setelah orang-orang yang melayani Tuhan dengan hatinya biasanya. Dia punya antusiasme yang luar biasa disitu. Waktu kita kerjakan sesuatu gak perlu disuruh-suruh. Gak perlu dipaksa-paksa. Gak perlu dicek. Kita udah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini itu namanya pelayanan dengan hati. Dan ciri-ciri yang kedua adalah biasanya hasilnya sangat bagus sekali. Luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena hatinya dicurahkan dalam pekerjaan itu. Sudah-sudah satu pelayanan yang saya gak pernah pikirkan akan saya kerjakan. Waktu saya di gereja beberapa tahun yang lalu adalah jadi konduktor paduan suara. Sudah-sudah saya remaja, pemuda, waktu kuliah gak pernah mikir. Saya nanti satu hari akan jadi konduktor paduan suara. Tapi saya mendapat kehormatan untuk jadi konduktor. Sudah-sudah di gereja asal saya di Jakarta. Dari tahun 2005 sampai 2013 kurang lebih. 8 tahun. Sudah-sudah satu kali ada satu lagu yang. Harus saya pimpin. Di satu acara yang khusus. Lagu ini adalah lagu haleluya. Tapi bukan haleluya nya Handel. Tapi haleluya nya Ludwig van Beethoven. Lagu yang begitu megah. Begitu agungnya. Tapi juga begitu rumitnya. Untuk di konduktor. Sudah-sudah untuk persiapan konduktor ini. Saya tiap malam itu latihan 1-2 jam di rumah saya. Gak ada yang melihat. Saya keringetan badan saya sampai. Karena latihan konduktor ini berulang-ulang. Ulang-ulang lagi-ulang lagi sambil puter Youtube. Pura-pura nya ada paduan surah besar di depan saya. Dan saya pegang baton itu. Tongkat-tongkat konduktor itu. Di kamar saya sendiri. Tiap hari selama berminggu-minggu. Untuk persiapan pimpin lagu ini. Tapi saya kerjakan dengan sangat antusias. Kenapa? Karena saya curahkan hati saya. Di dalam pelayanan itu. So dalam hal apakah kita merasa masing-masing merasa antusias untuk kerjakan. So dengarkanlah hati saudara itu. Karena itu bisa menunjuk pada pelayanan yang Tuhan inginkan. Untuk saudara kerjakan. Ini adalah huruf yang kedua. Huruf yang ketiga adalah A. Abilities atau kemampuan. Soalnya kemampuan-kemampuan yang kita punya. Bisa jadi petunjuk kuat. Tentang apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dalam kehidupan kita. Untuk mengelaini dia. Ada sebagian dari kita punya kemampuan luar biasa dalam mengelola keuangan misalnya. Orang yang lain gak bisa kalau suruh kelola keuangan tapi orang-orang tertentu luar biasa waktu diminta mengelola keuangan. Ada orang di sebagian dari kita punya kemampuan luar biasa dalam hal membuat kue misalnya. Atau menyanyi dengan indah sekali. Atau memasak dengan enak sekali. Atau mengarang lagu yang jadi lagu yang bagus sekali. Atau menjahit baju. Atau menggambar. Atau menelukis dengan indah. Atau perbaiki barang-barang yang rusak. Atau perbaiki mobil yang rusak. Atau merencanakan sesuatu. Dia paling ahli kalau dia merencanakan sesuatu. Atau memimpin. Atau promosikan kegiatan gereja. Itu dia paling ahli. Atau ada orang tertentu yang bisa mengajar. Atau ada orang tertentu yang punya kemampuan. Rapihin yang berantakan. Misalnya begitu. Terus saya gak tahu. Sudah ceritakan pengalaman ini berapa kali. Terus dari umur 6 tahun. Sejak umur 6 tahun saya pernah belajar piano. Dan sejak itu saya beberapa tahun ke depannya. Less piano sampai akhirnya stop. Dalam beberapa tahun ke depannya. Sampai SMA saya lanjut lagi belajar sendiri. Di rumah karena lihat temen yang kok main piano. Ya bagus sekali. Saya belajar sendiri di rumah. Terus sampai lulus SMA. Saya gak punya pengalaman sama sekali untuk ngiringin orang di piano. Sudah saya bertobat di ujung SMA saya dan sebelum ke kuliah. Dan sejak itu saya bertanya-tanya Tuhan saya bisa kerjakan apa untuk melayani Tuhan. Sampai di kebaktian di satu gereja di Jogja. Sudah saya lihat satu pianis yang masih SMP. Perempuan. Dan saya lihat begitu bagusnya main piano. Tiba-tiba saya punya kerinduan yang besar sekali. Tuhan saya pengen kayak begitu. Saya pengen jadi pianis di gereja. Oh saudara Tuhan saya pulang dari gereja sampai ke kos saya di bis kota itu. Saya nangis, saya berdoa. Tuhan Tuhan saya mau pengen jadi pianis di gereja. Kayak yang tadi itu. Sudah-sudah kemampuan yang pernah saya punya waktu masih kecil itu. Tidak disiasiakan oleh Tuhan. Kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan disiasiakan. Tuhan biasa cocokkan kemampuan kita dengan panggilan pelayanannya. Sudah dalam hal apakah Tuhan memberikan engkau kemampuan. Kenali kemampuan saudara. Karena itu bisa menunjuk pada pelayanan yang Tuhan inginkan untuk engkau kerjakan. Huruf yang ketiga. A. Abilities atau kemampuan. Sudah huruf yang keempat adalah personality. Kepribadian. Sudah-sudah masing-masing kita punya kepribadian yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang lebih pendiam. Ada yang lebih gandeng. Bahasa Sundanya. Ada yang lebih pemikir. Ada yang lebih perasa. Ada yang lebih suka rutinitas sama terus setiap hari. Ada yang lebih suka, oh tiap hari mesti valiasi, mesti beda-beda. Ada yang lebih suka dengan tugas yang dikerjakan sendirian. Ada yang lain lebih suka kalau tugas dikerjakan rame-rame. Diskusi. Bisa diskusi. Ngobrol. Ada yang lebih teliti orangnya. Ada yang lebih ceroboh orangnya. Ada yang lebih suka tampil di depan umum. Ada yang lebih suka bersembunyi di tengah-tengah kerumunan orang. Ada yang pemalu. Ada yang gak tau malu. Tuhan bisa pakai semua kepribadian ini untuk melayani dia. Nah kalau kita dipaksa sudah untuk melayani di dalam area yang bukan kepribadian kita. Biasanya kita akan stres. Akan jadi energinya keluar besar sekali dan hasilnya biasanya gak maksimal. Nah sudah kepribadian apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kenali kepribadian kita. Karena itu bisa menunjuk pada pelayanan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ini huruf yang keempat. Dan huruf yang terakhir adalah A. Experiences. Sebenarnya pengalaman-pengalaman di masa lalu kita. Itu bisa jadi petunjuk yang kuat tentang apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di masa ini. Sebenarnya pengalaman bisa berupa pengalaman dalam keluarga misalnya. Apa yang kita pelajari dalam keluarga kita. Selama masih kecil, remaja, dan seterusnya. Pengalaman bisa pendidikan, pekerjaan. Mata pelajaran apa yang paling kita suka di sekolah misalnya. Atau pekerjaan jenis apa yang kita paling enjoy untuk kerjakan. Pengalaman bisa juga apa yang kita kerjakan di zaman dulu. Pelayanan gereja apa. Entah itu sebagai guru sekolah minggu. Entah itu sebagai apa. Pengurus komisi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengalaman-pengalaman penderitaan. Pengalaman dengan masalah-masalah. Pengalaman dengan luka hati di masa lalu. Itu jadi pengalaman-pengalaman berharga yang memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Dan biasanya, biasanya yang paling dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita melayani adalah pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan. Setelah waktu saya masih kecil, seingat saya waktu saya masih SD. Setelah satu kali saya dengan mama saya berdua, kami datang ke gereja di hari minggu. Saya enggak tahu di mana papa saya dan adik saya, tapi seingat saya cuma berdua, saya dan mama saya. Setelah waktu itu saya sudah bisa baca. Dan kemudian waktu kami masuk ke pintu gerbang gereja seperti ini misalnya. Setelah penyambut tamunya itu kasih ke mama saya satu warta jemaat. Tapi ke saya enggak dikasih. Setelah ini pengalaman yang buat saya menyakitkan. Saya ngomong sama mama waktu itu setelah masuk. Saya bilang sama mama saya, mah kok aku enggak dikasih warta jemaat ya. Sudah sedih sudah-sudah. Dikira mungkin saya enggak bisa baca pada waktu itu. Padahal sudah bisa baca. Nah sudah-sudah dari pengalaman itu. Saya sekarang kalau suka bagikan warta jemaat, saya enggak mau lewatkan satu orang pun untuk saya bagikan warta jemaat. Enggak peduli itu anak kecil, enggak peduli itu anak remaja, enggak peduli itu bos, enggak peduli itu pembantu, susternya saya kasih warta jemaat. Kenapa? Supaya itu menyampaikan pesan, saya menghargai engkau. Saya kasih warta jemaat itu. Saya enggak pilih-pilih orang sekarang. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu saya. Saya merasa disakiti dengan orang yang enggak bagikan warta jemaat kepada saya. Bahkan warta jemaat kalau bisa dibuat sebagus-bagusnya, supaya waktu dikasih itu orang merasa lebih dihargai lagi. Karena bukan sembarangan kertas ini yang dikasihkan. Sebenarnya dari pengalaman menyakitkan yang saya alami dulu itu jadi bekal saya untuk melayani Tuhan. Melayani jemaat Tuhan sekarang. Begitu juga dengan kita semua bukan? Sudah beberapa hari lalu saya waktu main basket, ini terkilir jari manis sebelah kiri saya. Waduh rasanya sakit sekali terkilir gara-gara main basket. Saya belum pernah sudah-sudah seluruh hidup saya terkilir jari saya terkilir dan waktu saya diurut itu minta ampun sakitnya. Tapi sekarang saya bisa tahu apa artinya terkilir jari terkilir. Dan waktu ada orang terkilir jari ini saya bisa ngomong sama dia. Tenang ya, aku udah pernah kok terkilir. Sudah-sudah siapa sih yang bisa melayani lebih efektif orang-orang yang misalnya kecanduan alkohol. Daripada dia yang pernah dulu kecanduan alkohol dan pulih dan gak kecanduan lagi. Terus siapa sih yang lebih efektif melayani sepasang suami istri yang gak punya anak selama bertahun-tahun. Selain dia, mereka yang juga gak punya anak juga selama bertahun-tahun. Siapa sih yang bisa lebih baik menghibur sepasang suami istri yang punya anak misalnya. Anaknya Down Syndrome. Selain pasangan yang juga punya anak Down Syndrome. Siapa sih yang bisa menghibur orang yang lagi sakit stroke selain daripada mereka yang pernah stroke dan kemudian sembuh. Siapa sih yang bisa lebih baik melayani orang yang depresi selain mereka yang pernah depresi dulu dan kemudian pulih. Sudah-sudah seringkali Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman penderitaan. Luka hati, sakit penyakit untuk memperlengkapi kita untuk melayani orang lain. Sudah-sudah jangan sia-siakan penderitaan kita. Jadi pakelah itu untuk melayani dan menolong orang lain. Sudah-sudah inilah lima cara untuk bisa kenal pelayanan apa yang paling tepat untuk kita kerjakan. Lewat lima hal ini. Shape dalam bahasa Inggris. S-H-A-P-E. Spiritual Gifts atau Karunia Rohani. Heart atau Hati. Abilities atau Kemampuan. Personality atau Kepribadian. Dan Experiences atau Pengalaman. Setelah kita tahu pelayanan apa yang tepat untuk kita. Mari hidup di dalamnya. Kerjakan dengan setia. Dengan sesemangat-semangatnya. Dengan sepenuh hati. Sudah pelayanan yang inspiratif di GKI Sion. Hanya akan terwujud. Kalau setiap jemaat tahu persis. Apa pelayanan yang tepat untuk dia kerjakan. Dan dia betul-betul kerjakan itu. Dengan semaksimal-maksimalnya. Dengan sesetia-setianya. Sudah kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus. Kita adalah masterpiece. Masterpiece-nya Tuhan. Kalau kita gak taat sama Tuhan. Maka gak ada yang gantikan. Sudah gak ada yang gantikan. Cuma satu kita di dunia ini. Timothy cuma satu di dunia ini. Finson cuma satu di dunia ini. Siapapun saudara cuma satu di dunia ini. Kalau kita gak mau taat. Sudah gak ada gantinya lagi. Kalau kita gak mau kerjakan pelayanan kita. Gak ada yang bisa gantikan. Karena kita adalah masterpiece. Sudah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita berjalan di dalamnya. Waktu kita makin dewasa dalam kerohannya. Maka fokus kehidupan kita seharusnya. Makin bergeser dari diri sendiri. Makin bergeser. Makin bergeser kepada melayani orang lain. Makin dewasa seorang murid-murid Kristus. Makin jarang nanya begini. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Makin jarang dia nanya begitu. Tapi makin sering ditanya. Kebutuhan siapa yang bisa saya penuhi. Kebutuhan siapa lagi yang bisa saya penuhi. Sudah maukah kita jadi masterpiece-masterpiece-nya Tuhan. Yang hidup dalam pekerjaan baik. Yang Tuhan persiapkan untuk kita. Mari jadi jemaat GKI Sion yang tahu persis. Apakah hendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Dan melayani Tuhan. Dengan semangat yang berkobar-kobar. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan ampun di kami kamu. Kalau selama ini kami jadi orang-orang Kristen yang egois. Hanya berpusat pada diri sendiri. Dan kami kurang punya kerinduan untuk melayani orang lain. Bila firman Tuhan pada pagi ini menegaskan kepada kami. Bahwa kehidupan rohani yang dewasa adalah kehidupan dewa. Rohani yang melayani. Hati yang diselamatkan adalah hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Tolonglah jemaatmu di gereja ini. Tolonglah gereja mu. Tempat ini. Boleh menjadi inspirasi. Bagi banyak orang. Ketika melihat jemaatnya. Jemaat-jemaat yang mengerti dengan pasti. Dalam hal apa kami harus melayani. Dan benar-benar mengerjakan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Dengan hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.